Bichon merupakan anjing asal Spanyol yang begitu mengemaskan. Bichon Fresh memiliki semua kualitas fisik dan perilaku anjing pendamping yang ideal bagi tuannya. Akhirnya kita ketemu juga nih dengan ko Sansan. Ini siapa namanya lucu banget? This is Melody. Hai Melody. Wah gemet banget. Kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Bichon ko. Aduh Melody come on. Melody. Melody. Gemet banget kan? Bicu banget. Ini ceritanya sejak kapan nih ko suka jenis Bichon kaya gini? Bichon saya suka dari 15 tahun yang lalu karena bakal saya Bichon saya suka banget gitu loh. Apa yang menarik dari Bichon ini? Lucu banget, laughing banget ya. Yang menarik dari Bichon, I think sifat dia terutama dan kedua I love, saya suka kebersihan. Saya suka rumah yang rapi, rumah yang bersih walaupun saya suka anjing. Saya sudah coba beberapa macam anjing mungkin puluhan jenis anjing, this is the only one yang saya paling suka. Karena satu hal, dia bulunya gak rontok. Dan dia juga gak allergic untuk orang. Hypoallergenic. Wow, nah yang itu usia berapa nih? Kalau Melody usia berapa nih ko? Melody is already 3 years. 3 years? 3 years. Then this one is, I think 4 months. 4 months, wow, that's quite big right? Ya. Oke, nah ini kalau ini papi. And this puppy is 6 weeks. 6 weeks? Wow, gemes tuh. Gemat nih. Gemes banget kan? Ya, put it together, you can put it together. Put it inside, heeey. Oke, yuk kita sambil duduk sambil ngobrol kok. Iya, iya, iya. Oke kok, jadi tadi anda bilang suka banget sama dogi, sama anjing dari kecil bahkan ya sempat ngobrol-ngobrol. Iya, dari kecil. Dan terus akhirnya tiba-tiba melihara tadi 15 tahun. Sebelumnya, selama 15 tahun sebelumnya itu berarti trial error doang dapetin. Oh, iyalah. Gak segampang itu untuk breeding anjing bisa famous di luar negeri dan di dalam negeri itu gak gampang. Contohnya anjing saya pernah menjadi anjing nomor 1 di Indonesia untuk segala macam jenis anjing, anjing kita nomor 1. Oke, nah kalau Bishon sendiri uniknya apa nih kok tadi selain hypoallergenic, kemudian juga cleanliness banget, dan juga lucu pastinya ya. Oh bakal saya mungkin Bishon tuh banyak kerjaan. Kok banyak kerjaan ini gimana? Maksudnya we need to keep it clean, karena dia putih kan. Dengan udara Indonesia gak gampang-gampang sekali untuk dia putih begini, karena kebersihan nomor 1 kan. Ini yang saya baca, saya riset dari Spanyol. Terus uniknya lagi, ini anjing perlu grooming. Jadi kita juga mesti belajar bagaimana caranya memotong anjing ini untuk jadi lebih bagus. Grooming yang bagus sekali. Oke. Nanti akan kita kasih tau, grooming is the best business in here. Wah itu menarik nih. Nah kalau ngomongin tentang Bishon ini, Kho Sang-San dulu importnya dari negara mana dan berapa nih per ekornya pertama? Kita import banyak sekali ya, dari Amerika, dari Asia, China, Korea, semua kita ada import ya. Even though dari Jepang kita pernah import, tapi at the end saya rasa style saya mesti saya bikin sendiri nih. Jadi saya dari berbacam-bacam bloodline, saya campur untuk jadi yang sekarang. Oke dengan yang sekarang ada, sesuatu jadi Melody dan yang lain-lain. Ini Kho kalau boleh tau, dispil sedikit harga yang paling standar Bishon dari kisaran berapa sampai berapa nih Kho? Tergantung untuk sama bapaknya siapa. Tergantung quality dari papisnya siapa. Jadi mamanya siapa, papanya siapa, quality anaknya itu gimana? Itu yang bakal kita, itu yang membuat harga dia. Tapi dari berapa nih kisarannya? Kisarannya mungkin dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Rp2.000 sampai Rp5.000 USD. Nah harganya cukup fantastis ya. Untuk mendapatkan anjing Bishon yang menarik, dibutuhkan perawatan atau grooming yang tepat agar bulu dan bentuk Bishon menjadi rupawan. Dan grooming atau perawatan anjing juga bisa jadi ide bisnis baru yang menggiurkan. Bayangkan, setidaknya pecinta Bishon bisa merogoh kocek hingga Rp500.000 untuk grooming satu ekor anjing. Ya, Kho ini apa nih? Session apa di sini? Kayaknya grooming juga ya? Ini grooming. So, we have a lot of student in here. Kita banyak murid-murid di sini. Menurut saya grooming sekarang ini lagi in ya. Maksud saya in itu, ini seksion ekonomi yang bagus lah. Oke, bisa cerita kenapa itu? Kita kan nggak perlu pendidikan formal yang tinggi untuk ini. Jadi, contoh, anak-anak buah saya, mereka yang paling penting, mereka kita ajarin yang benar dengan passion mereka, dengan apa. Mereka bisa grooming dengan baik. Oke, dan ini dengan grooming-nya gini juga membuka jasa groomer? Membuka jasa groomer, tapi untuk saat ini saya nggak buka memang. Oke. Saya nggak buka karena memang, basically saya cuma bakal hobi. Cuma kita banyak ajarin teman-teman, siapa aja yang mau belajar. Dan kalau memang dia punya passion, kita ajarin. Tanpa grooming yang baik, nggak bakal juga kita mempunyai anjing yang baik. Ya, mungkin kau sasa bisa cerita nggak? Kira-kira vision-nya di-grooming apa saja? Semua dari bulu ini, semua dibentuk semua. Iya. Oke. Contohnya kita bentuk semua. Semua kita bentuk, semua bulu-bulunya kita bentuk supaya lebih bagus. Ada standar internasional? Ada standarnya, semua ada basic aturan. Jadi nggak sembarangan semua, jadi dari kakinya. Iya, iya. Ya, dari kakinya, dari apanya, ini semua ada. Iya, iya. Oke. Contoh yang mana bulunya mesti dipotong, yang mana nggak boleh dipotong, semua ada aturannya. Jadi nggak sembarangan asal potong gitu loh. Apalagi kalau mau ikutan show ya. Di luar negeri pun banyak sekolah-sekolah begini. Oke. Coba di Indonesia, masih kurang. Karena saya berasa di Indonesia belum ada guru yang capable untuk ngajarin begini. Makanya kita sering sekali panggil guru dari luar negeri untuk kasih training kepada mereka-mereka. Iya. Berarti kalau kau sasa bisa dikatakan, grooming itu adalah salah satu opportunity business ke depannya ya? Oh, for sure. Di mana negara makin maju, di mana grooming itu berkembang lebih pesat. Kualitas yang bagus membuat vision milik Sansan selalu memenangkan beragam lomba anjing hingga kelas dunia. Yuk, 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 masuk. Wah, ternyata selain grooming dan juga perawatannya baik, anjing-anjing ini juga bisa dapetin award ya kok ya. Ini di belakangnya apa aja nih kok? Oh, ini yang saya baru dapet minggu lalu. Anjing saya itu menang di Thailand. Berarti anjing lokal. Itu kan vision yang di breeding sama kau sasa di lokal ternyata juga bisa berprestasi. Iya, kita berprestasi. Tahun kemarin kita berprestasi di, kita dapet best in show, tapi world dog show. World dog show itu seluruh dunia ya. Wow. Jadi ternyata anjing ini tidak cuma sekedar lucu, mengemaskan, tapi juga bisa berprestasi dan tentunya meningkatkan nilai jual dia juga dong? Iya, betul sekali. Jadi prestasi itu yang menentukan anjing itu bagus apakah. Hingga kini, Sansan sudah mengimport vision hingga ke mancanegara, mulai dari Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Nah, terakhir buat orang yang punya hobi ini ya, dan kemudian ingin beralih menjadi bisnis, kau sasa punya apa saran nggak? Saran saya ya itulah. Kamu nggak bakal menghasilkan anjing yang bagus tanpa komitmen yang baik dan passion. Perbaiki keturunan kita, perbaiki genetik kita, itu. Itu yang paling utama. Kok kalau bicara mengenai modal nih, orang biasa mau punya modal, pelihara bisyon, atau mau jadi breeder, bisyon itu berapa minimal? Kalau misalkan kayak kau sasa kan ini udah besar ya, tapi kalau misalkan saya nih, tiba-tiba saya suka bisyon gitu, dan saya pingin breeder. Saya nggak tahu kalau untuk yang begitu ya, tapi bakal saya terutama kamu kuasain dulu semua, baru kamu pikirkan akan nyemplung apa kagak. Kalau kamu nggak pikirkan itu, gimana kamu bisa nyemplung. Jadi semua kamu pikirkan dulu, di mana yang kamu mau. Oke, siap. In business semua, menurut saya semua sama kan. Kamu mesti lihat dulu, opportunity-nya apa aja. Bukan hal mudah untuk berbisnis binatang seperti bisyon ini. Modal bukan hal utama, namun cinta dan rasa sayang pada binatang adalah kunci kesuksesan. Yudi Yudawan, Evan Askam, Andika Marianto, Jakarta.